Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Pemirsa Tercinta yang diahmati oleh Allah SWT Bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi Serial proses berpikir untuk kian mencerdas lembutkan hati nurani Karena berpikir dengan hati nurani akan melahirkan kearifan perilaku yang terpuji Pemirsa Pekan ini Adalah pekan terakhir menyambut Datangnya bulan suci Ramadan Harapan kita tentu saja Muminin dan mu'minat Mampu Atau lebih tepatnya dimampukan oleh Allah SWT Untuk menjalankan Menegakkan rangkaian Ibadah Ramadan Nah Sudah banyak kita dengar Tau siah tentang pahala Apa sih sebenarnya pahala itu Yang sunah diberikan ribet Seperti wajib Dan yang wajib Ditingkatkan Ratusan kali pahalanya Nah Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Pahala adalah abstraksi penghargaan Dari Allah SWT Karena rangkaian hadis atau riwayat banyak Yang kita bisa baca Atau kita bisa dengarkan bahwa Ibadah puasa Yang akan memberikan riwayat atau pahala Langsung Allah SWT sendiri Nah Pemirsa Jika kita maknai Dari Sisi Keilmuan kita Ilmu sosial Sekaligus Atibu menabawi Pahala Atau penghargaan itu Kita akan dapatkan Tadkala mampu Menjaga Khususnya pada bulan Ramadhan Kelipat gandaan Penghargaan Jadi jika ada pahala Yang tak terhitung Karena Allah sendiri yang akan Menyampaikannya Maka mestinya Keikhlasan kita di dalam Peribadatan juga Nyaris tak terhitung Dan bahkan memang tidak terhitung Mengapa demikian? Karena Ketika Allah mencampaikan Pahala Bahkan tidur pun Diberikan pahala Maka Sungguh sangat beruntung Hamba-hamba Allah yang mampu Betul-betul saum Betul-betul Mempuasakan Batinnya Betul-betul Mempuasakan Panca inderanya Dan betul-betul Mempuasakan Seluruh Sahwat Insanianya Keduali Telah Dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan telah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Ibadah puasa Itu Menduduki Tingkat Kesabaran Separuh Dari seluruh Kesabaran Disebut oleh Rasulullah Niswul Subri Jadi Asyamu Niswul Subri Puasa itu adalah Separuh dari Kesabaran Apa Separuh berikutnya Separuh berikutnya Adalah Pengendalian Diri Jadi Di dalam Kesabaran itu Ada upaya Pengendalian Diri Mengendalikan Dari Apapun Yang tidak Berfungsi Baik untuk Diri Keluarga Maupun Masyarakat Sekitar kita Bahkan Di seluruh Bumi Dimana Kaki kita Biji Pemirsa Yang dirahmati Oleh Allah Semoga Tidak Ada Sweeping Yang dilakukan Oleh siapapun Untuk Menghormati Orang yang Berpuasa Mestinya Kalau Orang-orang Yang Terpuasa Sadar Andai Saja Yang Melakukan Puasa Daud Alessalam Separuh Atau Bahkan Seperempat Saja Dari Muminin Dan Muminat Kemudian Masing-masing Berbeda Harinya Yang Satu Berpuasa Satunya Berhari Raya Atau Tidak Puasa Esok Berganti Sedemingan Rupa Maka Seolah Bersambung Hari-hari Puasa Jika Warung Harus Tutup Maka Nyaris Sepanjang Bulan Sepanjang Tahun Warung Tidak Ada Sungguh Biaksana Jika Kita Justru Menghargai Saudara-saudara Kita yang Tidak Terpuasa Karena Memang Tidak Punya Kewajiban Puasa Atau Belum Mendapatkan Taufik Belum Mendapatkan Hidayah Tentang Nikmat Dan Idahnya Puasa Kan itu Harapan Biak Biarkanlah Saudara-saudara Kita mencari Nafkah Dengan Warung-warungnya Tidak perlu Harus Ditutup Rapat-rapat Ada Ada Apa Dengan Sahabat Orang Yang Berpuasa Jika Kita Masih Tergoda Dengan Bunyi Piring Sendok Dan Kartu Kalau Hati 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 Tulus Tulus Dan Puasa Ramadhan 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 1441 Hijrah Yang Lalu Dipelihara Dengan Puasa Puasa Sunnah Maka Insyaallah Ramadhan 1442 Insyaallah Yang Yang Akan Kita Jalani Seluruh Peribadatannya Kita Tidak Akan Mudah Bahkan Memang Insyaallah Tidak Mudah Terpengaruh Hanya Sekedar Makanan Minuman Oleh Sob Itu Ciri Sarasosial Atau Kesalahan Sosial Kita Menempatkan Ampunan Malam Yang Seribu Bulan Yang Dimuliakan Oleh Allah Tahun Kemarin Manakala Kita Lebih Dewasa Bersikap Lebih Meningkat Kesabaran Kita Lebih Ikhlas Menjalankan Puasa Tidak Perlu Kita Iri Tidak Perlu Kita Dengki Pada Saudara-saudara Kita Yang Tidak Puasa Meskipun Muslim Apalagi Pada Saudara Kita Yang Bukan Muslim Saudara-saudara Kita Yang Ahli Puasa Hari Ini Berpuasa Esok Berbuka Seterusnya Sampai Insyaallah Bertemu Dengan Ramadan Lagi Ada Yang Dua Bulan Tiga Bulan Ada Yang Setahun Dua Tahun Tiga Tahun Lima Tahun Tujuh Tahun Ada Yang Sudah Berpuluh Tahun Tidak Sibuk Mereka Dengan Ragam Atau Persona Godaan Dunia Semoga Puasa Ramadhan 1442 Hijriah Yang Akan Datang Kita Dimampukan Oleh Allah Untuk Menegakkannya Dengan Sesungguh Hati Terima kasih Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh